Pemirsa Menteri Agraria dan Tata Ruang yang juga Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan sebanyak 2.086 hektare lahan untuk pembangunan ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur masih bermasalah. Meski demikian, dari ribuan hektare lahan tersebut, tidak semuanya menjadi lahan prioritas untuk pembangunan inti IKN. Lahan bermasalah yang ditargetkan pemerintah untuk pembangunan diantaranya pengendali banjir di sepaku yang luasnya kurang lebih mencapai 2,75 hektare dengan kurang lebih 22 bidang tanah. Selain itu, ada pula lahan yang aman dijadikan jalan tol atau bebas hambatan, khususnya seluas 44,6 hektare atau sekitar 48 bidang tanah. Kita menyoroti ada bidang-bidang tanah, utamanya 2086 hektare yang saat ini belum bisa dikatakan clear untuk bisa digunakan untuk pembangunan IKN. Jadi ada beberapa lokasi yang memang masih ada masyarakatnya. Yang jelas bagi kami prinsipnya adalah harus clean and clear dulu lahan yang ada kemudian baru kita bisa keluarkan sertifikat hak pakainya untuk digunakan semaksimal mungkin memberikan dukungan pada proyek-proyek yang ada. Terima kasih telah menonton!